Pergolakan terakhir di Timur Tengah kembali memobilisasi organisasi muslim dan aktivis HAM Amerika Serikat. Bantuan keamanan Amerika Serikat bagi Israel pun menjadi sorotan. Pertengahan April lalu, Betty McCallum, anggota Kongres dari Partai Demokrat, mengajukan Rancangan Undang-Undang HR 2590 yang mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika memastikan kepada Kongres bahwa dana yang diperoleh dari pajak rakyat Amerika tidak digunakan Israel untuk melakukan pelanggaran HAM. Rancangan Undang-Undang yang diajukan tidak mengurangi jumlah bantuan, tapi hanya meminta transparansi lebih besar. Itu pun bakal menghadapi resistensi kuat di Kongres dan rancangan Undang-Undang ini pun kecil peluangnya untuk lolos menjadi Undang-Undang. Analis pun meragukan akan ada perubahan kebijakan secara signifikan. Sementara itu, Gedung Putih mendesak kedua pihak meredakan ketegangan. Pertengahan dia menghormati mesin yang jelas dan konsistenan dalam menanggungan de-eskalasi, dan itu adalah fokus utama kami. Presiden yang menanggungan untuk kepercayaan Israel, untuk kepercayaan yang legiswa untuk menanggungannya, dan kekakannya adalah fundamental dan tidak akan menanggung. Kami menghormati penyerangan rakat tersebut oleh Hamas dan terorist lain, tersebut mengatakan Jerusalem. Kami juga mengatakan ekstremisme yang mengatakan kepercayaan di kubah berdua. Selain mendesak Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan, pemerintahan Biden juga memulihkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina senilai 235 juta dolar, yang tadinya dihentikan pemerintah sebelumnya. Dari Alexandria, Virginia, Unisa Link, dan Tim BOE. Terima kasih telah menonton!